Kepala Basarnas Muhammad Syaugi menyebutkan jumlah kantung jenazah yang terkumpul hingga Rabu malam ialah 53 kantung. Seluruh kantung jenazah tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Keramat Jati. Terhitung pada hari Rabu, di Posko Basarnas JCT2 ada 8 kantung jenazah baru yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk diotopsi. Diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah hingga esok hari. Pencarian juga tetap terus dilakukan, hanya saja fokus pencarian hari ini adalah black box dan juga main body dari pesawat lain air JT610. Korban, sampai malam hari ini kita sudah mengumpulkan 53 kantung jenazah. Sudah kita serahkan kepada Rumah Sakit Bayangkara Polri Keramat Jati. Sedang diidentifikasi. Itu yang bisa kita dapatkan hari ini rekan-rekan, mudah-mudahan besok pagi sudah ada yang lebih signifikan lagi, sehingga ini cepat selesai.